Intro Diketahui sebuah pernyataan A. P subset R P irisan Ki sama dengan R C. Ki gabungan R sama dengan R dan D. P gabungan R sama dengan P yang ditanya jika P subset Ki dan Ki subset R maka pernyataan di atas yang tidak benar adalah untuk prosesnya kita analisis satu per satu sebelum kita analisis perlu kita ketahui bahwa yang dinamakan subset adalah jika P subset Ki maka anggota P merupakan bagian dari anggota Ki dan jika Ki subset R maka anggota dari Ki merupakan bagian dari anggota dari R yang pertama pernyataan A yakni P subset R jika digambar dalam diagram Venn maka seperti ini P merupakan bagian dari Ki dan Ki merupakan bagian dari R maka otomatis P disini P juga merupakan bagian dari R maka pernyataan yang pertama benar selanjutnya pernyataan yang kedua yakni P irisan Ki sama dengan P dimana pengertian dari irisan adalah jika ada himpunan A dengan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B maka dari diagram Venn yang telah saya gambarkan tadi P irisan Ki adalah daerah P itu sendiri maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang kedua benar lalu untuk pernyataan yang ketiga yakni Ki gabungan R sama dengan R dari diagram Venn dapat kita ketahui bahwa Ki gabungan R adalah R itu sendiri karena pengertian dari gabungan adalah jika ada himpunan A dan himpunan B disini adalah Ki dan R jika ada himpunan Ki dan R maka gabungan himpunan Ki dan R adalah objek yang termuat dalam himpunan Ki dan R jadi seluruh objek yang termuat dalam Ki dan R merupakan gabungannya maka pernyataan yang ketiga benar lalu pernyataan yang keempat yakni P gabungan dari Ki sama dengan P kita lihat diagram Vennnya yang dimasuk dengan P gabungan Ki adalah seluruh objek dari P dan Ki dimana seluruh objek P dan Ki itu termuat dalam Ki bukan termuat dalam P maka pernyataan yang keempat ini adalah salah oke lanjut ke soal berikutnya selamat menikmati selamat menikmati